Mencari Reaksi Raja Abadi Sungai Abadi sangat cepat. Setelah Laikong dibunuh oleh Ningki, dia menggunakan koneksinya pada saat pertama untuk menutup pintu masuk dan keluar kota abadi pengembangan Dao. Baginya, ini membutuhkan harga yang sangat mahal untuk bisa mencapainya. Jika tidak, pintu masuk dan keluar kota abadi pengembangan Dao tidak akan mudah ditutup, dan bahkan ada Raja Abadi yang lebih kuat di atasnya yang harus dia suap. Setelah menutup pintu masuk, bawahan Raja Abadi Sungai Abadi dengan panik mencari jejak Ningki. Setelah diinterogasi, orang-orang yang menjaga kota memastikan bahwa mereka tidak melihat Ningki pergi. Hal ini membuat Raja Abadi Sungai Abadi semakin yakin bahwa Ningki masih bersembunyi di kota abadi Daoyan. Istana Raja Abadi Pudu Yezen, murid ketiga Raja Abadi Henghe, berdiri dengan hormat di hadapan Raja Abadi Pudu. Saya dengar Laikong terbunuh. Raja Abadi Pudu berkata dengan acuh-ta'acuh. Itu benar. Itu sebabnya Guru mengirimku ke sini. Dia ingin bertanya kepada Raja Abadi Pudu tentang latar belakang kultifator yang membunuh Laikong. Yezen berkata dengan hormat. He he, kamu bertanya padaku tentang latar belakangnya. Apakah Kaisar Abadi Sungai Abadi berpikir bahwa kultifator itu ada hubungannya denganku? Ini adalah kesalahpahaman. Sudut mulut Raja Abadi Pudu melengkung membentuk cibiran samar. Kembalilah dan beritahu Henghe untuk mencari orang yang membunuh muridnya. Jangan pernah berpikir untuk menjebak istana Raja Abadi. Raja Abadi Pudu, Guru jelas tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja kultifator itu pernah bersinar terang dalam kompetisi seleksi di bawah komando Anda. Itu sebabnya saya ingin bertanya tentang latar belakangnya. Yezen berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Dia adalah murid dengan bakat terbaik di bawah komando Raja Abadi Sungai Abadi. Bahkan kakak tertua dan kakak kedua bukanlah tandingannya. Dia baru berkultifasi selama kurang lebih seribu tahun, dan dia jauh lebih muda dari Laikong. Yezen cukup terkenal di kota surgawi pengembangan dao karena menjadi pencipta tiga kesengsaraan di usia yang begitu muda. Tentu saja, dia tidak terlalu takut pada Raja Abadi Pudu. Dalam hatinya, dia sangat yakin bahwa jika dia diberi waktu beberapa ribu tahun, dia pasti akan menjadi Raja Abadi dan sejajar dengan Raja Abadi Pudu dan yang lainnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak tahu apa-apa tentang orang ini. Faktanya, jika bukan karena adik laki-lakimu yang baru maju, aku berencana untuk menganggapnya sebagai murid pribadiku. Aku memberikan wajah Raja Abadi Heng Hei dan bahkan tidak mengizinkannya memasuki domain void. Jika dia terus bersikap sombong, saya akan menyiapkan arena dan melawannya. Bagaimana menurut Anda? Suara Raja Abadi Pudu menjadi dingin. Maaf atas gangguannya. Aku permisi dulu. Yezen menangkupkan tinjunya tanpa ekspresi. Setelah dia pergi, Raja Abadi Pudu bergumam pada dirinya sendiri. Menarik, Mulincing seharusnya menjadi ahli penciptaan tiga kesengsaraan, bukan? Bagaimana dia bisa tersingkir hanya dengan satu pukulan? Seberapa jauh kemajuan basis budidaya anak ini? Sayang sekali. Sayang sekali. Setelah satu bulan darurat militer, Raja Abadi Heng Hei menggunakan segala macam metode, tetapi dia masih gagal menangkap Ningki. Satu-satunya informasi berguna yang dia miliki adalah bahwa dia telah mengetahui dari aliansi alkemis bahwa Ningki adalah komandan kota Jiangnan dari dinasti langit malam gelap. Ningki saat ini terlibat dalam dua kasus pembunuhan. Salah satunya adalah Ningki telah membunuh murid kaisar Pilbodi, yang mulia naga gila Pil. Yang kedua adalah dia diduga telah membunuh Li Chengtian, seorang murid jenius dari sembilan kata-kata setan sekte. Kedua kasus tersebut terjadi di Pilvein Sunset Knight Celestial Dinasti. Selain itu, ada berita lain yang dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Itu tentang pertarungan antara Ningki dan Pil Emperor Sunset Knight. Belum ada bukti kuat atas kabar tersebut, sehingga ia belum bisa memastikan apakah benar atau tidak. Namun, siapapun yang memiliki pandangan tajam akan tahu bahwa itu berlebihan. Istana Raja Abadi Heng He Tuan, jika anak ini benar-benar komandan aliansi alkemis, mengapa kita tidak bernegosiasi dengan mereka dan meminta mereka menyerahkannya? Ye Zen berdiri di belakang Raja Abadi Heng He dan berkata dengan suara rendah. Mu Lingqing menunduk dan tidak berkata apa-apa. Raja Abadi Heng He masih memiliki dua murid, namun kali ini, mereka telah memasuki pengasingan. Kematian Laikong cukup serius hingga Raja Abadi Heng He memanggil mereka. Ekspresi Raja Abadi Heng He dingin. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, berikan perintah, kita tidak perlu mempedulikan masalah ini lagi. Apa, Tuan? Adik kecil mati sia-sia. Bagaimana dunia akan memandang Anda, Guru? Mu Lingqing sedikit terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa. Ye Zen memandang Raja Abadi Heng He dengan tenang. Berdasarkan pemahamannya terhadap Tuannya, apa yang dikatakannya pasti masuk akal. Pil Abadi Samsara Laikong disempurnakan secara pribadi oleh Kaisar Ramuan Subhuti. Aku berhutang budi padanya, tapi sayangnya, dia sudah mati sekarang. Aku telah menyianyiakan sebagian besar usahaku. Pembunuhnya harus ditangkap, tetapi sekarang Kaisar Ramuan Subhuti sudah sangat marah, dia mengirim orang untuk mencari anak ini. Jika kita maju dan meminta aliansi alkemis untuk menyerahkannya, itu pasti akan membuat mereka marah. Mengapa kita tidak menunggu sampai mereka menangkapnya? Kata Raja Abadi Heng He dengan acuh tak acuh. Setelah jeda, dia melanjutkan, sebarkan saja beritanya. Saat aliansi alkemis menangkap anak itu, mereka pasti akan mendatangiku. Saya mengerti. Mu Lingqing tiba-tiba mengerti. Ningki membunuh yang mulia Pilberserk Dragon. Ini sudah merupakan masalah yang sangat memalukan bagi Alkemis Alliance. Daripada menanyakan Ningki saat ini dan dianggap menambah penghinaan, lebih baik diam saja. Saat Kaisar Pil Subhuti menangkap Ningki, tidak ada alasan baginya untuk tidak memberitahu Istana Raja Abadi Heng He. Bagaimanapun, itu adalah seorang kultifator dari aliansi alkemis yang membunuh murid baru Raja Abadi Heng He. Dengan cara ini, Kaisar Ramuan Subhuti pasti akan berterima kasih atas diamnya Raja Abadi Heng He. Mengambil langkah mundur, Ningki adalah komandan aliansi alkemis. Bahkan jika mereka tidak bisa menangkapnya, aliansi alkemis tetap harus memberi mereka penjelasan. Adapun harganya, pasti akan memuaskan Raja Abadi Heng He. Pada saat yang sama. Dan Meridian Muye. Di aula besar, Shen Bai, Gongsun Zhiyun, dan Wu Dong berdiri berdampingan. Tak jauh dari situ, ada dua sosok yang duduk di kursi berlengan. Salah satunya adalah Kaisar Pil Muye. Dia saat ini duduk di kursi bawah. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih duduk di kursi berlengan di ujung meja. Alisnya yang panjang terkulai hingga ke dagu, tetapi wajahnya cerah dan penuh semangat. Namun, karena niat membunuh yang samar, tidak ada yang berani menatap matanya. Orang ini adalah Master Pil Venerate Berserk Dragon, Pil Emperor Subhuti. Dia juga Kaisar Pil terkuat di aliansi alkemis. Pencipta delapan kesengsaraan. Itulah yang terjadi. Baru-baru ini, saya menerima pemberitahuan dari Dao Development Immortal City. Dikatakan bahwa Ningbaixuan membunuh murid baru Heng He Immortal King, Laikong. Pil Emperor Subhuti sedang mengasingkan diri dan baru keluar beberapa hari yang lalu. Ketika dia mendengar tentang kematian Pil Venerate Berserk Dragon, dia segera mendatangi Alchemy Vein milik Mu Ye. Oh, murid baru Raja Abadi Heng He. Sebelumnya, dia meminta saya untuk menyempurnakan Pil Siklus Abadi untuknya. Kudengar itu untuk anak ini. Sekarang dia juga dibunuh oleh Ningbaixuan. Pil Emperor Subhuti mengangkat alisnya dan menatap Pil Emperor Mu Ye dengan acuh-ta'acuh. Itulah yang diberitakan di berita. Adapun apakah itu benar atau tidak, aku tidak punya cara untuk mengetahuinya. Namun, aku sudah mengirim pesan kepada Komandan Lokal Aliansi Alchemis untuk bekerja sama dengan anak buahku untuk mencari jejak ini. Bocah di dekat Kota Abadi Pengembangan Dao. Selama dia muncul lagi, kita pasti bisa menekannya. 1492. N. Karena Raja Abadi Heng He tidak memberitahuku tentang hal ini, dia pasti tahu bahwa Aliansi Alchemis kita saat ini sedang menghadapi masalah internal dan eksternal. Setelah kamu menangkap pemuda ini, ingatlah untuk memberitahunya bahwa Aliansi Alchemis kita harus memberinya sebuah penjelasan atas kematian muridnya. Kaisar Pil Putih berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar Pil Muye menganggup dan berkata, bagaimana dengan Sekte Iblis Sembilan Neter? Masalahnya belum diselidiki secara menyeluruh. Muridku sudah meninggal. Apa masalahnya jika seorang jenius biasa seperti Buddha kegembiraan sekarat? Kaisar Pil Putih berkata dengan dingin. N. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kaisar Pil Muye menganggup. Ketika Senbai dan dua orang lainnya mendengar bahwa Aliansi Alchemis sedang dalam masalah, ekspresi mereka sedikit berubah. Mungkinkah Aliansi Alchemis sedang dalam masalah? Pada saat ini, pandangan Kaisar Pil Putih tertuju pada ketiganya. Ketiganya memiliki hubungan dekat dengan Ningbaik Suan. Awasi mereka dan jangan biarkan mereka meninggalkan Twilight Night City. Ekspresi Senbai dan dua lainnya sedikit berubah. Apakah maksudnya mereka akan dijadikan tahanan rumah di sini jika mereka tidak dapat menemukan Ningki? Pil Emperor Muye merenung sejenak dan menganggup pelan, tidak masalah. Jika mereka tidak bisa meninggalkan Twilight Night City, bukankah mereka berhak memasuki Hartstead Pagoda untuk kedua kalinya? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak mereka bertiga. Mereka saling memandang tanpa sadar. Tampaknya menjadi tahanan rumah di sini memiliki beberapa manfaat. Kuil Dewa Perang Ningki tiba-tiba kembali tidak lama setelah dia pergi. Ini mengejutkan semua orang karena ini adalah waktu terpendek sejak Ningki pergi. Dulu, setiap kali dia pergi, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun. Tuan Muda sudah kembali. Yue, R kecil dan Zuo Ling, R datang ke gunung tempat tinggal Ningki dan menemukan Niw Da Zuang berjaga di luar. Guru berkata bahwa dia tidak akan bertemu siapapun beberapa hari ini. Niw Da Zuang tersenyum. N. Kedua gadis itu saling memandang dan merasa ada yang tidak beres. Ningki tidak pernah bersikap seperti ini kecuali saat dia sedang mengasingkan diri. Dia tidak akan melihat siapapun. Kalau begitu kita akan menunggu Tuan Muda di sini. Yue, R kecil tersenyum. Niw Da Zuang memandang mereka dengan penuh kasih sayang dan mengangguk. Oke, aku merasa sedikit bosan menunggu di sini sendirian. Kalian bisa ngobrol denganku. Di halaman. Ningki berdiri di depan peti mati es, memegang kepala laikong di tangannya. Sue, R. Aku telah mendapatkan kepala laikong untukmu. Aku telah membalas dendam untukmu. Meskipun pil pengembalian jiwa tidak menghidupkanmu kembali, itu membuatku tahu bahwa jiwamu masih berada di dunia bawah. Tak lama lagi, aku secara pribadi akan pergi ke dunia bawah dan membawamu kembali. Ningki menatap mata Wang Sue yang tertutup dan tersenyum. Ning, Ning Bei Suan, bunuh saja aku. Kepala di tangannya tiba-tiba berbicara. Mata laikong dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Meskipun tubuh fisiknya telah dihancurkan, jiwanya dikunci di tengkorak manusia oleh Ningki. Selain itu, Sang Pencipta telah memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Selama Ningki tidak menghancurkannya secara pribadi, dia mungkin bisa hidup bertahun-tahun lagi. Laikong, apakah kamu terburu-buru untuk mati? Tidakkah Anda ingin menunggu Raja Surgawi Sungai Abadi menemukan Anda dan merekonstruksi tubuh Anda? Ini seharusnya tidak sulit baginya, bukan? Ningki tertawa. Apa yang kamu inginkan? Laikong tentu saja tidak ingin mati. Mendengar kata-kata Ningki, harapannya untuk bertahan hidup tersulut. Apa yang aku inginkan? Sebuah cahaya muncul di benak Ningki. Sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia berkata pada Laikong, sebelum itu, minta maaf dulu pada Sue R. Sesederhana itu. Mata Laikong bersinar dengan sedikit kecurigaan. Sesederhana itu. Ningki tertawa dan menunjuk Laikong ke peti mati es. Laikong membuka mulutnya dan berkata, Maaf. He he, perasaan tidak cukup. Ningki tertawa. Saya minta maaf. Tidak cukup tulus. Saya minta maaf. He he, Ningki tertawa dingin. Ia langsung menebang pohon dari halaman dan menjadikannya tiang kayu. Lalu, dia meletakkan kepala Laikong di atasnya. Lanjutkan sampai aku puas. Sue R. tidak akan menyukai permintaan maaf yang asal-asalan seperti itu. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Mata Laikong bersinar dengan sedikit rasa malu. Namun, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Dia hanya bisa terus meminta maaf kepada Wang Sue. Hari demi hari, setengah bulan penuh telah berlalu. Entah siang atau malam, Laikong terus mengulangi kata, Maafkan aku. Itu seperti pengulang. Bahkan New Dazuang dan yang lainnya yang berjaga di luar mendengarnya. Mereka diam-diam penasaran. Baiklah, permintaan maafmu bisa dianggap tulus. Akhirnya, suatu hari, Ningki merasa puas dengan permintaan maafnya. Namun, Laikong masih mengulanginya dengan hampa. Baru setelah beberapa saat dia sadar kembali. Dia segera menghela nafas lega. Dia merasa seperti telah lolos dari kematian. Tidak menunggu lama untuk bersantai, seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di samping tiang kayu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Pemimpin, Anda sebelumnya mengirimi saya pesan untuk mengambil informasi modifikasi genetik. Apakah untuk memodifikasi orang ini? Ya, untuk menaruh kepalanya di tubuh anjing. Apakah bisa? Ningki memandang nua dan tersenyum tipis. Laikong tiba-tiba merasa seluruh kepalanya terasa sangat dingin. Ningki ingin meletakkan kepalanya di atas tubuh anjing. Ning, Beik Suan, kamu benar-benar berani melakukan ini padaku. Tuanku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja. Dia pasti sedang mencarimu sekarang. Suatu hari, kamu akan berakhir seperti aku. Laikong mengutup Ningki dengan kejam. Ini adalah masalah yang sangat sederhana untuk teknologi Atlantis kuno. Namun, ada begitu banyak ras anjing. Anjing mana yang ingin dikepalai oleh pemimpin? Seekor anjing kampung. Ningki tersenyum. Nuwa sedikit terkejut, Anjing jenis apa itu anjing kampung? Pemimpin, tunggu. Nuwa menutup matanya. Setelah sekitar selusin napas, Nuwa membuka matanya lagi. Pemimpin, saya telah mencari ribuan ras anjing dari Atlantis kuno, tetapi tidak ada satupun yang cocok dengan deskripsi Anda. Mut, itu ras istimewa. Hanya bisa ditemukan di kampung halamanku. Kamu tidak perlu khawatir. Masukkan orang ini ke dalam toples dulu. Kalau kamu punya eksperimen, lakukan saja dulu padanya. Kalau kita sudah mendapatkannya kembali, aku akan menangkap seekor anjing kampung untukmu. Ningki tersenyum. Tidak masalah. Nuwa tersenyum manis. Saat ini, Lai Kong masih mengumpat tanpa henti, air liur beterbangan kemana-mana. Nuwa memandangnya dengan sedikit jijik. Dengan menjentikan jarinya, segerombolan robot mirip lebah terbang keluar dari tubuhnya. Mereka meraih kepala Lai Kong dan terbang menuju Nuwa, yang saat ini tidak terlihat di langit. Ningki menyimpan peti es itu dan berjalan keluar halaman. Zuo Linger dan UR kecil bergegas maju selangkah. Kedua gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan muda, kami baru saja mendengar makian di dalam. Beberapa waktu yang lalu, seseorang terus meminta maaf. Apa yang terjadi? Mungkinkah tempat itu berhantu? Itu tidak berhantu. Apa yang kamu pikirkan? Ningki tersenyum dan mengetuk kedua gadis itu. 1493. Aku punya anakmu. Oh, tidak bisakah aku membenturkan kepalamu saat kamu besar nanti. Kamu selalu menjadi anak-anak di mataku. Ningki tersenyum. Aku bukan anak kecil lagi. UR kecil membusungkan dadanya. Ombaknya melonjak. Melihat ini, Zuo Linger mengikutinya. Niu Dazuang menutupi dahinya dan berbalik. Melihat ini, Ningki tertawa. Ya, anak-anak. Setelah jeda, Ningki berkata kepada UR kecil, beritahu Dagozi bahwa aku akan membawamu ke suatu tempat. Mungkin perlu waktu cukup lama. Katakan padanya untuk tidak khawatir. Lalu, Ningki memandang Zuo Linger. Dan kamu, beritahu ibumu. Jika dia ingin pergi, dia bisa ikut dengan kita. Ningki berpikir dia membutuhkan seseorang untuk melayaninya, dan Zuo Linger adalah orang yang cocok. Tuan muda, Anda akan membawa kami ke suatu tempat. Mata kedua gadis itu berbinar penuh kegembiraan. Kemudian, karena takut Ningki akan berubah pikiran, mereka berbalik dan lari. Kedua gadis ini. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tuan. Niu Dazuang berkata dengan malu-malu. Apa, Anda ingin pergi juga? Ningki tersenyum. Jika memungkinkan. Niu Dazuang menyeringai. Tidak, kamu harus tetap di sini untuk melindungi sekte ini. Ningki menolak sambil tersenyum. Ya Tuan. Niu Dazuang menganggup dengan kecewa. Saat Ningki kembali ke bumi kali ini, dia hanya berencana membawa beberapa orang bersamanya. Jika terjadi kesalahan dan dia tidak dapat kembali ke bumi dan tidak dapat menemukan jalan kembali, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Dia mengirim Zuo Linger dan Little Uer karena bakat mereka. Saat mereka menghadapi bahaya, kekuatan pertarungan kedua gadis itu tidak bisa dianggap remeh. Mereka bisa melindungi diri mereka sendiri dengan baik. Kak Uer, haruskah kita memberitahu Kak Sinche dan Kak Mochow? Kedua gadis itu terbang ke gunung tempat tinggal Zuo Linger. Di tengah jalan, Zuo Linger bertanya. Jangan katakan itu. Yue kecil segera berkata. Ah. Zuo Linger tidak mengerti. Bukankah lebih hidup jika ada lebih banyak orang? Hidupkan pantatku. Yue kecil mengutuk. Setelah itu, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia mengirimkan pesan kepada Zuo Linger petik terbalik R, pikirkanlah, Tuan Muda sendirian. Jika terlalu banyak orang yang pergi, bagaimana kita akan membaginya? Oh, benar. Zuo Linger tiba-tiba mengerti. Dia memandang Little Yue dengan kagum. Sejak dia masih muda, pemikiran Kak Yue selalu lebih dalam daripada pemikirannya. Tapi, kenapa mereka harus memecah belah Tuan Muda? Mengapa kamu kembali begitu cepat kali ini? Ketika selir suci melihat Ningki lagi, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, diikuti dengan Rona Merah. Yah, masalahnya kurang lebih sudah selesai. Bukankah aku sudah bilang aku akan membawamu ke suatu tempat terakhir kali? Kali ini, aku akan mengajakmu. Ningki tertawa. Selir suci langit dingin sedikit terkejut. Dia tidak berani mempercayainya. Dia pikir Ningki hanya mengatakannya dengan santai, tapi ternyata itu benar. Di luar pintu, Fang Kin dan Fang Su, yang diam-diam menguping, memperlihatkan ekspresi ekstasi dan saling memandang. Hanya aku. Sein Konchubin Cold Sky tanpa sadar bertanya. Yah, ada juga UER kecil dan Zuo Linger. Jika nyonya Zuo juga pergi, termasuk kamu, akan ada empat orang. Ningki tersenyum. Jadi mereka juga pergi, mata Sein Konchubin Cold Sky memancarkan sedikit kekecewaan, tapi dia segera terhibur dan menunjukkan sedikit keraguan. Apa? Kamu tidak mau ikut denganku? Tidak apa-apa. Ningki tertawa. Tidak, kenapa aku tidak ingin pergi bersamamu, tapi ada satu hal. Sein Konchubin Cold Sky menundukkan kepalanya, dan kata-kata terakhirnya seperti bisikan nyamuk. Apa itu? Ningki tertegun sejenak. Sein Konchubin Cold Sky menyentuh perut bagian bawahnya. Tidak lama setelah Ningki pergi hari itu, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan perutnya. Lagi pula, sebagai seorang kultifator, dia langsung melihat ke dalam dan tidak menyangka ada sesuatu yang ekstra di perutnya. Mungkin aku. Sein Konchubin Cold Sky berbisik, lahirkan anakmu. Punya anak saya. Dengan anaknya. Ningki, Fang Kin, dan Fang Su di luar pintu terkejut pada saat bersamaan. Setelah terkejut, Fang Kin dan Fang Su sangat terkejut. Sekarang selir suci memiliki anak Ningki, dia pasti akan mendapatkan status nyata. Mereka selalu tidak puas dengan hubungan antara Sein Konchubin Cold Sky dan Ningki. Mata Ningki bersinar dengan tampilan yang rumit. Ketika dia pertama kali menjalin hubungan seperti itu dengan Sein Konchubin Cold Sky, tak satu pun dari mereka punya pilihan. Itu adalah dosa Bai Hao. Tetapi pada saat itu, karena Bai Hao mengeluarkan pil jahat itu, setiap kali selir suci langit dingin melihat Ningki, mereka berdua harus melakukannya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada perasaan. Belakangan, Ningki mengetahui bahwa selir suci langit dingin sebenarnya masih perawan pada saat itu, dan Kaisar Suci Macan Putih tidak bisa berhubungan seks dengannya. Bahkan Bai Hao pun diadopsi. Sejak saat itu, sikap Ningki terhadap Sein Konchubin Cold Sky sedikit berubah. Kalau tidak, dengan kepribadian Ningki di bumi, dia paling banyak akan melihat Sein Konchubin Cold Sky sebagai teman dekat wanita. Jika kamu tidak mau, maka aku melihat keterkejutan Ningki, selir suci langit dingin tiba-tiba merasa putus asa. Ini adalah anak pertamanya dalam hidupnya. Tidak, kamu salah paham. Ningki melangkah maju dan memegang tangan Sein Konchubin Cold Sky. Dia tersenyum pahit. Saya sedikit terkejut sebelumnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya, Ningki, akan memiliki anak suatu hari nanti. Sein Konchubin Cold Sky dan Fang Su merasa aneh. Bukankah normal punya anak? Mereka tidak mengetahuinya di bumi, karena Ningki memiliki banyak musuh. Dia tidak berniat memiliki anak atau istri. Itu sebabnya dia menghela nafas. Hahaha, saya, Ningki, juga punya anak. Ayo, biarkan aku mendengarnya. Ningki tiba-tiba tertawa, lalu menempelkan telinganya ke perut Sein Konchubin Cold Sky. Selir suci langit dingin akhirnya percaya bahwa Ningki sangat menginginkan anak ini. Matanya menunjukkan sedikit kegembiraan, dan diam-diam dia menghela nafas lega. Kemudian dia berkata dengan malu-malu, saya baru saja mempunyai seorang anak. Bagaimana saya bisa mendengarnya begitu cepat? Karena saya adalah seorang kultifator maka saya menyadarinya sejak dini. Benar, aku lupa. Ningki tersenyum canggung, tetapi pada saat berikutnya, kesadaran ilahi telah mengalir ke perut bagian bawah selir suci. Benar saja, dia melihat anak kecil yang belum terbentuk, namun memiliki aura kehidupan yang sangat kuat. Menurut tingkat aura kehidupan ini, anak kecil itu mungkin tidak lebih lemah dari Dou dan ketika ia lahir di masa depan. Kamu beruntung. Tidak mudah bagi ayahmu untuk mendapatkan benda ini kembali, dan kamu sudah mewarisinya. Merasakan energi garis keturunan klan abadi penghancur dunia yang familiar, Ningki mau tidak mau merasa sedikit cemburu. Ningki menegakkan tubuh dan memandang Sein Konchubin dengan serius. Sebenarnya aku sudah punya tunangan saat aku keluar. Sebelum selir suci bisa menunjukkan ekspresi sedih, Ningki melanjutkan, tetapi sesuatu terjadi padanya, dan dia pergi sangat jauh. Jika dia kembali suatu hari nanti, apakah kamu keberatan? Pikiran. Selir suci langit dingin memandang Ningki dengan heran. Kamu ingin aku menjadi selir? Tentu saja tidak. Kamu juga berada di posisi yang sama. Kata Ningki. Kenapa aku keberatan? Bukankah wajar jika seorang laki-laki mempunyai banyak istri dan selir? 1494. Seorang pembantu mahar. Ningki melihat ekspresi aneh di wajah selir suci. Ada satu hal yang tidak dia pertimbangkan, yaitu bahwa di dunia tempat dia tinggal, tidak ada diskriminasi terhadap laki-laki yang memiliki tiga atau lima orang kepercayaan perempuan. Faktanya, itu adalah hal yang sangat normal. Tentu saja, ini sangat berkaitan dengan status pria tersebut. Sekalipun orang biasa ingin mempunyai tiga atau empat istri, mereka tidak mampu membelinya. Sedangkan bagi petani, petani perempuan akan melihat basis budidayanya sebelum memutuskan apakah mereka layak untuk dibagikan atau tidak. Istri kedua, pemimpin sekte bersedia membiarkan selir suci menjadi istri keduanya. Fang Kin dan Fang Su saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Leng Ming, karena kamu tidak keberatan, aku lega. Ningki tersenyum. Nama asli selir suci adalah Fang Leng Ming. Ketika dia mendengar Ningki memanggilnya seperti itu, dia tidak terbiasa. Wajahnya menjadi sedikit merah. Tuan muda, Tuan muda. Suara Ersiao terdengar dari luar. Uar kecil dan yang lainnya ada di sini. Sein Konchubin Cold Sky tersenyum dan berkata, Kedua gadis ini paling dekat denganmu. Tentu saja, saya membesarkannya sejak kecil. Ningki tertawa dan berjalan keluar bersama selir suci. Mereka melihat Uar kecil, Zuo Linger, dan Nyonya Zuo di halaman. Markis. Nyonya Zuo tersenyum saat melihat Ningki. Sejak dia mulai berkultivasi, dia terlihat semakin muda. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita biasa. Jejak kenangan melintas di mata Ningki. Dia memikirkan bagaimana suami Nyonya Zuo, yang juga ayah Zuo Linger, telah dikomplotkan oleh sekelompok pengemis di ibu kota Kekaisaran Kintang karena dia datang ke Istana Pelindung Tuan untuk menjadi penjaga. Oleh karena itu, Nyonya Zuo dan Zuo Linger telah dibawa ke rumah Tuan Pelindung dan dibesarkan oleh Ningki. Jika ini tidak terjadi dan Zuo Zuo dan Zuo Linger memulai jalur kultivasi, keduanya akan berubah menjadi debu setelah lebih dari seratus tahun. Nyonya Zuo memanggilnya dengan sebutan Markis. Jelas sekali, dia masih memiliki ingatan yang mendalam tentang masa lalu dan merupakan orang yang menghargai masa lalu. Apakah kalian semua sudah memutuskan? Apakah kalian ingin pergi bersama? Ningki tersenyum. Ya, aku sudah memikirkannya dengan matang. Kedua anak itu buru-buru berkata. Nyonya Zuo juga tersenyum. Saya beruntung bisa mengabdi pada Markis. Pemimpin sekte, bisakah kita pergi juga? Fangsu akhirnya mau tidak mau bertanya. Meskipun mereka tidak tahu kemana Ningki membawa selir suci, mereka juga ingin mengikutinya. Melihat keraguan-raguan Ningki, selir suci langit dingin buru-buru berkata dengan suara rendah, Fangkin dan Fangsu telah bersamaku selama bertahun-tahun. Omong-omong, ketika kamu menikah di masa depan, mereka juga akan menjadi pelayan maharmu. Mereka harus melayanimu di tempat tidur. Eh! Ningki terkejut. Dia menyapukan pandangannya ke Fangkin dan Fangsu. Dia tidak pernah memiliki pemikiran yang tidak pantas terhadap kedua wanita ini. Sebaliknya, ketika tingkat pengolahannya masih rendah, kedua wanita ini membela Saint Conchubin Cold Sky. Penampilan mereka yang angkuh dan angkuh meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Namun pada saat itu, Fangkin telah membantunya melumpuhkan budidaya pedang tanpa darah dari sekte pembantaian darah. Fangkin dan Fangsu tersipu mendengar kata-katanya. Fangkin memandangnya dengan ketidakpuasan, sementara Fangsu berdiri di tempat dengan tatapan antisipasi di matanya. Fangkin memandangnya dengan ketidakpuasan, sementara Fangsu berdiri di tempat dengan ekspresi antisipasi. Meski keduanya terlihat persis sama, kepribadian mereka sangat berbeda. Apa? Telah menikah? Mata Little UR menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia memandang Saint Conchubin Cold Sky dan Ningki dengan curiga, seolah dia ingin melihat sesuatu dari ekspresi mereka. Baiklah, bawalah keduanya juga. Oh, aku akan mengantarmu ke Nuwa dulu. Biasakan dirimu dengannya. Aku khawatir kita harus menghabiskan waktu lama di dalam. Ningki tersenyum. Nuwa. Semua orang sedikit terkejut. Ningki menjentikkan jarinya. Nuwa, yang tersembunyi di langit di atas mereka, tiba-tiba melepaskan beberapa berkas cahaya yang langsung menyelimuti Ningki dan yang lainnya. Jika bukan karena senyum tipis Ningki, UR kecil dan Zuolinger akan terbang dan menghancurkan cahaya yang ditembakkan secara acak ini. Saat berikutnya, semua orang dikirim ke pedalaman Nuwa dengan cahaya penuntun. Melihat renovasi yang penuh teknologi, wajah mereka langsung dipenuhi keheranan. UR kecil dan Zuolinger melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Selamat datang. Nuwa tiba-tiba muncul di depan semua orang. Kecuali Ningki, tidak ada yang tahu bagaimana dia muncul. Bahkan Little UR dan Zuolinger, yang sudah berada di alam transendensi awal, juga sama. Siapa kamu? Ketika UR kecil melihat penampilan Nuwa, jejak permusuhan tiba-tiba muncul di matanya. Eh, kenapa kamu agak mirip tuan muda? Zuolinger bertanya dengan rasa ingin tahu. Swoosh, swoosh, swoosh. Mata semua orang langsung tertuju pada Nuwa. Saya adalah bawahan pemimpin. Tentu saja, saya sedikit mirip dengannya. Nuwa tersenyum tipis. Saat ini, usianya tidak lebih dari 10 tahun. Namun, ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Bahkan selir suci langit dingin pun tidak terkecuali. Hanya pemikiran Little Yue yang berbeda. Kenapa? Kenapa tuan muda tidak melakukan apapun padaku saat itu? Aku bahkan lebih cantik dari dia saat itu. Nuwa, jika kamu terus menimbulkan masalah, aku akan mengurungmu. Ningki tersenyum. Baiklah. Nuwa tersenyum manis. Sosoknya tiba-tiba memudar dan kemudian kembali normal. Namun, gadis-gadis itu melihatnya dengan jelas, dan sedikit keheranan muncul di mata mereka. Seperti yang baru saja kamu lihat, sebenarnya, aku bukan manusia. Jadi jangan curiga ada sesuatu yang terjadi antara aku dan pemimpin. Intim. Hei, aku sedang membicarakanmu. Jangan lihat aku seperti itu. Itu, aku tidak menyukainya. Nuwa menatap UAR kecil. Huh. UAR kecil memutar matanya. Jika kamu bukan manusia, lalu siapa kamu? Sain Konchubin Kolskay bertanya dengan rasa ingin tahu. Akulah terminal cerdas Nuwa. Nuwa tersenyum. Ningki mengatakan bahwa dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya sebagai roh senjata, jadi dia terus menggunakan identitas sebelumnya. Secara umum, tidak salah untuk mengatakan bahwa dia adalah terminal yang cerdas. Terminal cerdas. Gadis-gadis itu tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa ada lebih dari 10 anak yang terlihat berusia sekitar 3 tahun, namun wajah mereka terlihat bijaksana. Mereka mengenakan pakaian ketat berwarna putih dengan untayan perak, sangat berbeda dengan pakaian yang biasa mereka lihat. Ketika robot-robot teknik lewat, mereka menyadari bahwa mereka adalah boneka. Baiklah, Nuwa, ajak mereka untuk mengetahui tempat ini. Oh, ajak mereka ke tempat hiburan juga. Kita akan berangkat. Ningki tersenyum. Tidak masalah. Nuwa tersenyum manis dan sengaja mengabaikan UR kecil. Dia tersenyum pada Saint Conchubin Cold Sky dan berkata, Semuanya, silakan ikut dengan saya. Pergi dengannya. Melihat semua gadis menatapnya, Ningki tersenyum. Dengan persetujuan Ningki, selir suci langit dingin dan yang lainnya tentu saja tidak takut ke mana Nuwa akan membawa mereka, jadi mereka mengikuti Nuwa untuk membiasakan diri dengan tempat ini. 1495 Segel. Kekaisaran Kintang. Sejak Kaisar Naga Langit menjaga tempat ini, ditambah dengan prestise Kuil Dewa Perang, tidak ada yang berani datang ke sini untuk membuat masalah. Sebaliknya, semakin banyak talenta muda datang ke sini. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa tahun, kerajaan Kintang berkembang sangat pesat. Wilayahnya terus meluas, dan hampir mencapai perbatasan kerajaan Macan Putih. Ini benar-benar mustahil di masa lalu. Rumah juara Markis memberikan kontribusi terbesar. Karena aturan yang ditetapkan sebelumnya, selama Patriark tidak melakukan kesalahan apapun, dia akan diizinkan kembali ke Kuil Dewa Perang untuk berkultivasi setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, Patriark saat ini bekerja sama dengan Qin Zheng untuk menghancurkan semua negara dan sekte terdekat yang bermusuhan dengan Kekaisaran Kintang. Pihak lain bahkan tidak berani melawan. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah rumah juara Markis, mereka segera melarikan diri. Ningki menemukan Tuan-Tuan Ning dan memberitahunya bahwa dia akan pergi selama puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun. Dia meninggalkan beberapa pil pemulihan tertinggi. Bersama dengan pil yang dia berikan kepada Dongfang Hauji, Tuan-Tuan Ning dapat meminum setidaknya dua atau tiga pil. Baginya, itu sudah cukup. Tidak akan ada efeknya jika dia meminumnya lebih banyak. Setelah meninggalkan Kekaisaran Kintang, Ningki mengunjungi Kuil Cabang di berbagai tempat. Mereka beroperasi normal, dan tidak ada insiden besar. Dapat dikatakan bahwa semua sekte di benua ini kini telah menjadi anak perusahaan dari Kuil Panglima Perang. Sumber daya budidaya yang mereka serahkan setiap tahun sudah cukup untuk digunakan oleh para murid Kuil Panglima Perang. Sebelum aku kembali, aku harus menyimpan beberapa kristal pembunuh naga. Ningki menyentuh dagunya dan membuat keputusan di dalam hatinya. Setelah itu, rumor menyebar ke seluruh benua. Konon ada seorang kultifator yang menegakkan keadilan atas nama langit. Dia dengan gila-gilaan membunuh para petani yang telah melakukan kejahatan keji. Bahkan beberapa orang yang biasanya sangat sale telah mati di tangannya. Masing-masing dari mereka meninggal dengan cara yang sangat bersih, dengan dahi yang tertusuk. Banyak kultifator yang merasa telah melakukan banyak hal buruk segera bersembunyi. Tapi dimanapun mereka bersembunyi, semuanya berakhir sama. Hanya dalam sepuluh hari, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang meninggal. Namun, setelah sepuluh hari, sepertinya orang yang menegakkan keadilan atas nama surga tiba-tiba menghilang. Karena itu, banyak pemimpin sekte pergi ke Wargathall untuk mengeluh dan meminta bantuan. Semua orang mengira pria itu takut karena kemunculan Wargathall, jadi dia tidak berani melanjutkan. Sebenarnya, mereka sudah menebak setengahnya dengan benar. Sejak kuil dewa perang turun tangan, Ningki tentu saja tidak akan menamparkan wajahnya sendiri. Dalam sepuluh hari pembersihan ini, dia mendapatkan banyak hal. Awalnya, dia tidak memiliki banyak kristal pembunuh naga yang tersisa, tapi sekarang dia memiliki 73 ribu. Namun, Ningki merasa itu masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, setelah kembali ke kuil dewa perang, dia pergi ke benua bela diri abadi melalui pintu kaisar. Itu adalah hutan yang familiar lagi. Saya sudah lama tidak ke sini. Ningki menghela nafas. Terakhir kali dia datang ke sini, dia bahkan tidak berada di alam dodan. Sekarang, dia sudah berada di alam Transcendensi Sempurna. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak takut pada pencipta lima kesengsaraan. Kamu membunuh begitu banyak kultifator selama periode waktu ini. Apakah itu untuk memperbaiki sesuatu? Suara kaisar pil pemakan naga tiba-tiba terdengar. Meskipun dia tidak bisa merasakan situasi di luar kapanpun di domain penciptaan, karena Ningki telah membunuh terlalu banyak orang selama periode waktu ini, dia bisa merasakan bau darah yang tertinggal di tubuh Ningki. Orang-orang itu telah melakukan banyak hal buruk. Saya hanya menegakkan keadilan atas nama surga. Ningki tersenyum. Mengapa kamu begitu terburu-buru mengungkap keberadaanmu ketika kamu berada di kota abadi Daoyan? Kaisar pil pemakan naga terdiam beberapa saat sebelum bertanya. Saat itu, dia takut ketahuan oleh tenaks, jadi dia sengaja menyembunyikan seluruh auranya. Dia hanya tahu bahwa Ningki pergi dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Saya bertemu musuh. Dengan kekuatan saya, jika saya tidak melarikan diri pada saat itu, saya khawatir Anda dan saya akan tertekan. Tidak perlu cemas. Lain kali saya pergi ke kota abadi Daoyan, saya tidak akan terlalu pasif. Ningki tersenyum. Kaisar pil pemakan naga terdiam. Setelah datang ke benua bela diri abadi, Ningki melakukan perjalanan ke Medan Perang Dewa Naga. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk membasmi semua naga dengan nilai dosa tinggi di Medan Perang Dewa Naga. Dia memperoleh lebih dari 80 ribu kristal pembunuh naga. Secara keseluruhan, dia memiliki lebih dari 150 ribu kristal pembunuh naga. Itu sudah cukup. Ningki tersenyum. Nuwa. Ningki duduk di ruang kendali dan melihat layar besar di depannya. Ada nomor-nomor yang berkedip di sana. Setelah beberapa saat, Nuwa berjalan ke sisi Ningki dan berkata, Pemimpin, pemeriksaan selesai. 13 rute juga telah diputuskan. Apapun yang terjadi, kami memiliki peluang lebih dari 80% untuk mencapai kampung halaman Anda. Kami dapat mengaturnya kapan saja. Kalau begitu, ayo pergi. Ningki tersenyum. Saat berikutnya, Dewi Wa membubung ke langit dengan kecepatan yang sangat tinggi, melewati lapisan demi lapisan awan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, Dewi Wa telah terbang setinggi puluhan ribu mil di langit, namun masih belum ada tanda-tanda alam semesta. Ukuran bumi di benua ini mungkin tidak sebanding dengan negara kecil. Saya tidak menyangka akan ada perbedaan sebesar itu bahkan di langit. Ningki menghela nafas sedikit. Setelah belasan nafas, akhirnya ketika mereka melewati lapisan awan terakhir, penampakan alam semesta muncul di layar ruang kendali. Saat itu gelap gulita, dengan hanya beberapa bintang yang berkelap-kelip. Saat ini, Nuwa tiba-tiba mulai gemetar. Apa yang sedang terjadi? Ningki sedikit mengernyit. Nuwa tersenyum dan berkata, ada segel di atmosfer di sini. Setelah jeda, dia tiba-tiba berkata, tidak, itu bukan segel di atmosfer, ini atmosfer. Ini segel ini, kami sekarang diblokir oleh segel ini. Tapi jangan khawatir, awasi aku. Nuwa terkekeh. Sesaat kemudian, beberapa laras senjata muncul di Nuwa, dan kemudian beberapa berkas cahaya langsung membombardir segel yang menghalangi jalan Nuwa. Serangan Nuwa pasti akan. Nuwa sedang berbicara dengan sombong ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian, dia melihat segel itu dengan ekspresi tertekan. Hanya ada riak di permukaan, tapi tidak pecah. Jelas sekali, serangan Nuwa tidak mampu membuka segelnya. Saya akan mencoba. Ningki tersenyum dan meninggalkan Nuwa. Dia merasa suhu di sekitarnya sangat rendah. Dalam sekejap mata, lapisan es pada terbentuk di permukaan tubuhnya. Ki dari Immortal Ki bergetar dan lapisan esnya pecah. Kemudian, Ningki menekan segelnya. Tidak efektif. Ningki mengeluarkan tongkat naga melingkar dan memukulnya. Tidak efektif. 1496 Berlayar Ningki mengeluarkan tongkat naga melingkar dan menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatannya cukup untuk membunuh pencipta empat kesengsaraan di tempat, tapi tidak ada gunanya di depan segel ini. Segel ini mungkin menyelimuti seluruh benua, termasuk benua tengah. Seberapa kuatkah keberadaan yang bisa membuat segel seperti itu? Segel ini, mungkinkah itu dipasang oleh si kecil enam? Ningki mengusap dagunya. Hem, bagaimana Anda bisa sampai ke batas persimpangan surga? Suara terkejut Pil Emperor Devoring Dragon terdengar. Batas persimpangan surga, Anda pernah ke sini sebelumnya? Ningki bertanya dalam hatinya. Semua dari sembilan kesengsaraan Master Penciptaan telah ada di sini sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa seseorang harus meninggalkan persimpangan surga untuk naik ke alam yang lebih tinggi setelah menerobos ke alam sembilan kesengsaraan Master Penciptaan. Namun, aku sudah belum pernah mendengar ada orang yang membuka segel di sini. Kata Pil Emperor Devoring Dragon. Bahkan pencipta sembilan kesengsaraan tidak bisa berbuat apa-apa. Ningki merenung. Meskipun kekuatan bertarungmu jauh melampaui alam yang sama, dibandingkan dengan sembilan pencipta kesengsaraan, kamu hanyalah seekor semut. Kamu pasti sedang bermimpi jika ingin meninggalkan batas persimpangan surga. Suara Pil Emperor Devoring Dragon mengandung sedikit ejekan. Begitu dia selesai berbicara, Ningki mengangkat pedang pembunuh naga dan menebas segelnya. Kali ini, akhirnya ada efeknya. Retakan kecil muncul di segelnya, tapi segera sembuh. Pil Emperor Devoring Dragon tidak bisa melihatnya dengan jelas di domain penciptaan, tapi dia masih menyadari fenomena ini dan wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Saat berikutnya, Ningki menebas dengan pedangnya. Dua garis miring. Tiga tebasan. Lima puluh tebasan. Lima ratus tebasan. Lima ribu tebasan. Ningki berkeringat banyak. Dia harus menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya dengan setiap serangan. Ketika dia telah menebas lima puluh ribu kali, segelnya akhirnya terbuka dengan bunyi letupan. Sosok Ningki melintas dan dia muncul di luar segel. Nuwa telah menunggu saat ini. Dia mengemudikan pesawat ruang angkasa Nuwa dan segera muncul di luar segel bersama Ningki. Setelah itu, segel itu perlahan menutup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Petik dua. Pedangmu ini? Dari mana asalnya? Ketika Ningki kembali ke Nuwa, suara Pil Monark Devoring Dragon terdengar lagi. Dia menganggap Ningki semakin misterius. Sebagai pencipta sembilan kesengsaraan, Pil Monark Devoring Dragon telah melalui banyak badai, tetapi ketika menyangkut Ningki, dia melanggar akal sehatnya berulang kali. Sejak kapan seorang penggarap karakteristik Dharma dapat menembus batas antara langit dan bumi? Tidak ada yang istimewa, hanya pedang yang patah. Ningki tersenyum. Kaisar Pil Naga Pemakan tahu bahwa Ningki hanya mengabaikannya, tetapi dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, dia berkata dengan penuh semangat, apakah kita sudah keluar dari persimpangan surga sekarang? Mari kita lihat apa yang ada di luar. Apa lagi yang mungkin terjadi? Itu hanyalah hamparan ketiadaan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa langsung menerobos hanya dengan berjalan keluar dari batas langit dan bumi? Itu hanya legenda. Keluar dari tempat ini hanyalah permulaan. Alam semesta sangat luas dan tidak terbatas. Bahkan benua tempat kita berdiri bukanlah setitik debu pun di alam semesta. Ningki mencibir. Kamu, kenapa kamu tahu begitu banyak? Dari mana asalmu? Suara kaisar pil naga yang melahap dipenuhi dengan keheranan. Kamu akan mengetahui asal usulku di masa depan. Ada perjalanan panjang ke depan yang akan memakan waktu. Pergilah mengasingkan diri jika kamu tidak ada pekerjaan. Jika tidak, dalam keadaanmu saat ini, jika kamu tidak dapat bertahan sampai aku kembalilah, kamu akan menyanyiakan 30 juta tahunmu. Ningki tersenyum tipis. Kaisar pil naga yang melahap terdiam. Nuwa, semuanya terserah padamu sekarang. Ningki tersenyum. Tidak masalah. Selama energi pemimpin terus mengalir ke Nuwa, aku akan bisa terus melintasi wilayah. Nuwa berkata sambil tersenyum manis. Nuwa sendiri adalah senjata spiritual Ningki. Tidak seperti saat dia menggunakan tungku energinya sendiri di masa lalu, ki abadi di tubuh Ningki terus-menerus disuntikkan ke Nuwa. Ini berarti Ningki telah menjadi sumber energi. Ningki sendiri hanya perlu bermeditasi dan berkultivasi untuk memulihkan ki abadinya. Dengan demikian, dia tidak perlu khawatir Nuwa akan hancur di alam semesta karena kekurangan energi selama perjalanan melintasi luar angkasa. Dari pandangan alam semesta, Nuwa akan menghilang dari tempat aslinya setiap 10 menit atau lebih. Ketika muncul kembali, jaraknya sudah sangat jauh dari sebelumnya. Ini adalah kemampuan Nuwa untuk melakukan perjalanan melintasi wilayah bintang. Jika ia kehilangan kemampuan ini, meskipun ia dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, mustahil untuk kembali ke bumi. Nuwa. Distrik Hiburan. UAR kecil dan yang lainnya sedang duduk di kabin, mengenakan helm di kepala mereka. Mata mereka terpejam, tapi ekspresi mereka ganas dari waktu ke waktu. Hanya selir suci dan Nyonya Zuo yang tidak keluar bermain. Mereka duduk di sofa, minum kopi dari robot dan makan teh serta makanan ringan. Tentu saja, Nuwa tidak dapat menciptakan hal-hal ini dari ketiadaan. Ningki telah menggunakan kristal pembunuh naga untuk menukar sejumlah besar sumber daya dan hanya menghabiskan sejumlah kecil kristal pembunuh naga. Bagaimana? Apakah kamu sudah terbiasa? Saya sudah dalam perjalanan. Ningki duduk di sofa sambil tersenyum. Dia merangkul bahu Sein koncubin cold sky dan tersenyum. Nyonya Zuo duduk di sofa di sisi lain. Melihat pemandangan ini, senyuman tipis muncul di wajahnya. Tempat ini sangat bagus. Berbeda dari apapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Sein koncubin cold sky bersandar di dada Ningki dan tersenyum. Ada layar besar di depan mereka, di mana beberapa karakter mirip kartun dikejar oleh sekelompok monster dan zombie yang menakutkan. Apakah kamu tidak ingin masuk dan mencobanya? Game realitas virtual ini seharusnya cukup bagus. Ningki tersenyum. Tuanku, hal ini cukup menakutkan. Sebaiknya saya tidak pergi. Nyonya Zuo melambaikan tangannya. Sein koncubin cold sky berkata dengan suara rendah, saya khawatir bayinya akan terpengaruh. He he, tidak apa-apa. Anakku tidak akan mudah terluka. Ningki tersenyum. Kata-katanya bukannya tidak berdasar. Kehidupan kecil di perut Sein koncubin cold sky semakin kuat. Darah dan kinya puluhan kali lebih kuat daripada pria di masa jayanya. Bagaimana bayinya bisa terpengaruh dengan mudah? Saat ini, Nyonya Zuo tiba-tiba berkata, Tuanku, pernikahan antara Anda dan selir suci akan segera dilangsungkan, bukan? Setelah Markis kecil lahir, dia tidak mungkin tanpa status. Ya, bagaimana kalau kita mengadakan pernikahan di kampung halamanku? Ketika kami kembali, kami akan memiliki yang lain. Totalnya ada dua. Bagaimana menurutmu? Ningki tersenyum pada selir suci langit dingin. Aku juga baik-baik saja. Sein koncubin cold sky tersenyum dan mengangguk. Ah! Ceritan datang dari sisi Fangsu. Dia melepas helmnya dengan wajah pucat dan berdiri. Tiba-tiba menyadari bahwa Ningki juga ada di sana, dia melihat ke arah selir suci, tidak tahu harus berbuat apa. Selir suci, di dalam terlalu menakutkan. 1497 Pengepungan Di langit malam yang gelap gulita, titik cahaya terus berkedip. Dilihat dari jauh, titik cahaya ini sebenarnya sangat besar. Namun, di alam semesta ini, ukurannya sangat kecil bahkan tidak sebanding dengan setitik debu pun. Di ruang kendali, Ningki duduk di kursi utama dengan menyilangkan kaki. Nuwa sedang menjelaskan rute selanjutnya kepadanya. Sudah tiga tahun sejak mereka berangkat. Pemimpin, kita sudah mengambil rute kedua dari 13 rute yang kita simpulkan. Masih ada 31 rute lagi yang harus diambil. Menurut kesimpulan saya, saya rasa rute ketiga, kelima, dan kesembilan akan lebih aman. Rute, kita mungkin akan menghadapi ledakan bintang, kata Luo Yunyang. Kata Nuwa, apa itu Starbush, bintang yang meledak? Ningki tersenyum. Ya, itu adalah proses bintang-bintang yang telah mencapai akhir kekuatan hidup mereka memasuki makam. Ini sangat kuat, dan menurut spekulasi, ledakan bintang seperti itu mungkin dapat membunuh 109 pencipta kesengsaraan. Nuwa tersenyum. Hei hei, dalam menghadapi bencana kosmik, bahkan pencipta 9 kesengsaraan tidak dapat menahannya. Pantas saja Kaisar Pil pemakan naga mengatakan bahwa seseorang dapat menerobos setelah keluar dari batas surga. Faktanya, di alam semesta, pencipta 9 kesengsaraan menjadi manusia karena lingkungan. Banyak bencana kosmik yang dapat menimbulkan ancaman fatal bagi mereka, dan saya tidak terkecuali. Ningki menghela nafas dan berhenti. Kalau begitu ayo pergi sesuai rute yang kamu simpulkan. Tunjukkan seluruh petanya, di mana kita sekarang. Pemimpin, silakan lihat. Nuwa tersenyum, dan sebuah peta segera muncul di layar. Ada banyak garis putus-putus di peta. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat memahami peta bintang sama sekali. Kita sudah berjalan sepertuju jaraknya. Apakah ini berarti kita bisa kembali ke Bimasakti hanya dalam 20 tahun? Ningki sedikit terkejut. Nuwa tidak menyimpulkan lokasi sebenarnya dari bumi. Dia hanya bisa menyimpulkannya pada Bimasakti. Hanya ketika dia mencapai Bimasakti dia bisa mengumpulkan data dan menyimpulkan koordinat bumi di alam semesta. Secara teori, ya. Nuwa mengangguk sambil tersenyum. Apakah 20 tahun adalah waktu yang lama bagi Ningki? Tidak banyak sama sekali. Haha, bagus sekali. Ningki tersenyum dan mengangguk. Melihat Ningki sangat puas, Nuwa memperlihatkan senyuman manis di wajahnya. Pada saat ini, seorang gadis berusia 7 tahun datang dan berkata kepada Ningki, pemimpin, nyonya memanggil Anda. Gadis ini adalah salah satu anak yang diselamatkan dari kediaman Raja Jahat Surgawi. Di bawah bimbingan Nuwa, dia telah menyerap banyak ilmu pengetahuan tingkat lanjut dan juga ditanamkan ideologi seorang Raja. Dalam hati mereka, Ningki adalah Raja, Tuan. Nyonya menelpon saya, Nuwa, kamu tetap di sini dan berjaga-jaga. Aku akan segera kembali. Ningki berdiri dan mengikuti gadis itu keluar dari ruang kendali. Kemudian mereka sampai di ruang tamu. Nuwa sangat besar. Bagaimanapun, itu adalah benteng perang yang dapat menampung puluhan juta orang. Jadi, di ruang tamu, hanya selir suci dan yang lainnya yang tinggal di sana. Itu sangat sepi. Tapi ada simulasi musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin di sini, jadi wajar saja jika menanam tumbuhan dan memelihara beberapa hewan. Ada selusin kebun herbal di depan mereka, semuanya dibuka oleh selir suci dan yang lainnya. Setiap tahun, mereka bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa menanam lebih baik. Hal-hal ini dapat membantu mereka menghabiskan waktu ketika mereka sedang bosan. Namun, mereka semua adalah kultifator, jadi wajar jika mereka menghabiskan 3 hingga 5 tahun dalam pengasingan. Perjalanan ini sangat mudah bagi mereka. Belum lagi 20 tahun, meski 5 kali lebih lama, itu tidak akan menjadi masalah. Di kamar tidur super mewah yang dipenuhi dekorasi modern, Fang Su dan Fang Qin saat ini sedang memijat bahu dan betis Saint Konchubin Cold Sky. Ketika mereka melihat Ningki, keduanya dengan bijaksana mundur. Leng Ming, apa yang bisa aku bantu? Ningki tersenyum dan merangkul selir suci lalu berjalan ke tempat tidur. Selir suci dengan cepat berkata, Beik Suan, tunggu. Ada sesuatu yang aneh di perutku. Aku tidak yakin, jadi aku memintamu untuk datang dan melihatnya. Aneh. Ningki memandang perut selir suci dengan aneh. Sudah 3 tahun berlalu, dan anak itu masih bersembunyi di dalam. Dan dia tampaknya tidak berkembang. Bahkan Neza yang legendaris sudah lama tidak merasa malu. Terkadang, Ningki curiga meskipun dia pergi ke bumi, dia tidak akan bisa melahirkan seorang putra. Ya, aku baru saja berada di kebun herbal, tapi tiba-tiba aku merasa lemah. Aku melihat ke dalam dan menemukan bahwa lelaki kecil itu sedang menyerap energi darahku. Selir suci mengusap perutnya dan tersenyum. Ini mulai menyerap. Mata Ningki bersinar karena terkejut. Kemudian, dia memindai dengan kehendak ilahi. Memang benar, dibandingkan 3 tahun lalu, aura si kecil jauh lebih kuat. Sepertinya dia secara bertahap membangkitkan garis keturunannya. Janin dengan garis keturunan klan abadi penghancur dunia harus mendapat makanan yang cukup sebelum dilahirkan. Jika dia tidak memiliki sumber daya yang cukup, kemungkinan besar dia akan tersedot hingga kering, dan baik ibu maupun anak laki-lakinya tidak akan mampu bertahan hidup. Itu adalah situasi yang sangat aneh, tetapi bagi ras dengan garis keturunan teratas, itu adalah hal yang normal. Alasan dia merasa sangat lemah sekarang adalah karena basis budidayanya tidak cukup tinggi, dan ki serta darahnya tidak cukup kuat. Lengming, sepertinya si kecil akhirnya mau meninggalkan perutmu. Namun, si kecil akan sering menyerap energi vital dan darahmu. Dan darah. Ketika anak kecil itu keluar, kamu akan menggunakan ramuan ini untuk menyempurnakan serangkaian teknik penempaan tubuh. Serangkaian teknik ini disebut teknik naga gajah penjara. Aku akan perlahan-lahan mengajarkannya kepadamu. Ningki tersenyum. Serap energi darahku. Selir suci sedikit terkejut. Karena garis keturunannya, si kecil mewarisi garis keturunanku. Tentu saja, dia berbeda dari anak-anak lain. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal diam selama tiga tahun. Ningki terkekeh. Dia tiba-tiba teringat bahwa petapa agung kebenaran mendalam pernah mengatakan bahwa usianya tidak sesuai dengan saat Wang Muting mengandungnya. Mungkin karena garis keturunan imortal Feng Jiuqian, Wang Muting telah mengandungnya dalam waktu yang sangat lama. Tapi sekarang selir sage frigit skis sedang hamil. Pertanyaan itu terjawab. Pemimpin, kita punya masalah. Tiba-tiba, suara Nuwa terdengar di benak Ningki. Dia adalah roh Nuwa, jadi wajar saja jika dia terhubung dengan Ningki. Beik suan, apakah terjadi sesuatu? Selir suci menebak ketika dia melihat ekspresi Ningki berubah. Ya, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ningki menghiburnya. Istirahatlah di sini. Aku akan segera kembali. Di alam semesta ini, jika Nuwa menyebutnya sebagai masalah, itu bukanlah masalah kecil. Hati Ningki terasa berat. Dia dengan cepat bergegas ke ruang kendali. Pada saat ini, Zuo Linger, Uer kecil, Zuo Si, dan Hua Lang, yang telah lama mengasingkan diri, juga berada di ruang kendali. Mereka menatap layar dengan rasa ingin tahu. 1498 Silang ganda. Apa yang telah terjadi? Ningki berjalan ke depan layar dan berkata dengan tenang. Nuwa berdiri di sampingnya dan cemberut. Seharusnya itu adalah kelompok bandit pengembara di alam semesta. Rute yang saya pilih pernah digunakan oleh karavan di Atlantis kuno. Sepertinya rute ini telah bocor. Jika tidak, tidak akan menarik kelompok bandit pengembara. Kelompok bandit. Bahkan jika gunung ini dibuka oleh saya, dan pohon-pohon ini ditanam oleh saya, Jika Anda ingin melewatinya, apakah Anda akan meninggalkan para bandit yang membayar jalan tersebut? Sedikit rasa jijik muncul di mata Little Uer. Nyonya Zuo dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Ternyata itu adalah seorang bandit. Dalam hati mereka, bandit hanyalah makhluk rendahan dan tidak perlu takut pada mereka. Tuan muda, biarkan saya keluar dan menangani mereka. Kata Hualang. Aku akan pergi bersama Linger. Uer kecil melirik ke arah Hualang. Bagaimanapun, dia selalu memusuhi makhluk perempuan di sekitar Ningki. Sekarang dia tahu bahwa Hualang telah lama berlatih Nua, permusuhan ini menjadi lebih jelas. Jangan gegabuh keluar. Terkadang, saya tidak yakin dengan teknologi. Ningki menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh dan berkata kepada Nua, Apakah mereka akan menghentikan kita seperti ini dan tidak mengatakan apa-apa? Apakah Anda berkomunikasi dengannya? Mereka seharusnya mencari saluran intervensi, tetapi saluran Nua telah dienkripsi dengan sempurna. Mereka tidak akan dapat menemukannya untuk sementara waktu. Biarkan saya mencoba membuka saluran tersebut. Nua tersenyum tipis, dan dengan sebuah perintah di benaknya, sebuah gambar langsung muncul di layar besar di depan semua orang. Dalam gambar tersebut, monster berkepala kadal dengan kulit merah menyala sedang membicarakan sesuatu dengan air liur beterbangan di mana-mana. Pakaiannya sangat canggih, dan sepertinya itu adalah pakaian tempur. Di belakang Lizatman berdiri segala macam ras yang aneh. Namun, Ningki dapat merasakan dari layar bahwa selain tubuh mereka yang sedikit kuat, mereka bukanlah kultifator. Menerjemahkan. Ningki berkata dengan ringan. Enfaiwa dengan cepat mengetahui apa yang dibicarakan pihak lain dan segera mengubah topik pembicaraan. Serahkan uangnya segera. Serahkan bijihnya. Serahkan wanita itu. Jika tidak, bandit naga raksasa akan melancarkan serangan habis-habisan terhadap Anda. Jangan meremehkan kapal perang kami. Sampah terkutuk, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk membersihkan semua kapal perang ini? Ningki bertanya. Lima menit sudah cukup. Nuwa tersenyum manis. Jika itu masalahnya, mengapa kamu memanggilku ke sini? Setelah Ningki memastikan bahwa pihak lain bukanlah seorang kultifator, dia tidak menganggapnya serius. Meskipun kekuatan teknologi juga sangat kuat, beberapa di antaranya bahkan lebih kuat daripada kultifator biasa. Dulu ketika Nuwa masih menjadi benteng pertempuran kelas A, ia bisa langsung membunuh dua penggarap alam transendensi tahap awal dari Sekte Iblis Sembilan Neter. Namun, Ningki dapat mengetahui dengan mata telanjang bahwa level kapal perang lawannya tidak terlalu tinggi. Setidaknya, itu tidak bisa dibandingkan dengan kapal perang Nuwa yang telah dia sempurnakan dengan teknik Sembilan Neraka Tempering. Pemimpin, ini pertama kalinya kamu bertemu balapan di luar angkasa, kan? Tidakkah Anda ingin menangkap beberapa di antaranya dan mempelajarinya di Nuwa? Selain itu, pasti ada banyak sumber daya di kapal mereka. Kenapa kita tidak? Nuwa memandang Ningki sambil tersenyum. Pengkhianatan. Ningki tersenyum, matanya menunjukkan ekspresi tertarik. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini di alam semesta. Itulah kenapa aku memanggilmu. Aku mempunyai kepercayaan diri untuk menghancurkan mereka, tapi jika aku melakukan itu, aku tidak akan bisa mendapatkan sumber dayanya, jadi aku masih membutuhkanmu untuk melakukannya sendiri. Menurut klasifikasi Iblis di alam semesta, kamu adalah Iblis peringkat Super SSS, dan kekuatan tempurmu yang sebenarnya bahkan bisa mencapai peringkat penghancur bintang. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi kelompok bajak laut luar angkasa ini. Nuwa tersenyum. Orang Atlantis menyebut kultifator sebagai setan, dan Ningki tidak mengoreksi Nuwa. Dia merasa itu tidak buruk. Penggarap dapat menghancurkan dunia dengan lambayan tangan. Jika mereka bukan Iblis, lalu siapakah mereka? Itu hanya masalah berubah menjadi Buddha atau setan. Dengan pengingat Dewi Enfaiwa sesekali, Ningki selalu dapat mengingat identitasnya. Peringkat Super SSS. Kita juga peringkat Super S, kan? Kami ingin pergi juga. Little UR segera mengajukan diri. Nuwa meliriknya dengan acu-ta'acu, mengerutkan bibirnya, dan berkata, kalian paling banyak berada di peringkat S, dan kalian bahkan belum mencapai kekuatan sebenarnya dari peringkat S. Kalian hanya sedikit lebih kuat dari peringkat A. Di luar, Railgun antar bintang apapun sudah cukup untuk membuat kalian menderita. Kamu meremehkanku. UR kecil melotot. Baiklah, berhentilah berdebat. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan melepaskan kalian. Serahkan orang-orang ini di hadapanmu kepadaku. Ningki tersenyum. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan itu. Retakan langsung muncul di depannya, dan Ningki berjalan langsung ke celah itu. Setelah itu retakannya hilang. Nuwa bergumam dengan sedikit ketidakpuasan, merobek kekosongan di ruang kendali benar-benar bermain api. Kapal Komando Bandit Naga Raksasa Bos, kenapa tidak ada pergerakan dari sana? Apa mereka takut konyol? Mengapa kita tidak mendarat saja dan bertarung? Itu benar. Kentang goreng kecil seperti itu tidak sepadan dengan waktu kita. Kita harus segera menangani mereka dan bersembunyi menunggu ikan besar. Sudah lebih dari 70 tahun sejak kami keluar. Jika kami tidak segera meraup untung, kami tidak akan mampu memberi makan keluarga kami. Berbagai makhluk humanoid dengan kepala mengerikan dan mengenakan pakaian tempur memprotes kepala kadal yang berdiri di depan. Kepala kadal itu tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, dia angkat bicara. Kalian semua tutup mulut. Jika ada yang berani berbicara lagi, aku akan melemparkan mereka ke alam semesta untuk dimakamkan di langit. Raungan marah keluar dari mulut kepala kadal itu. Seketika, semua orang di ruang kendali menutup mulutnya. Bos mereka adalah eksistensi menakutkan yang bisa melawan iblis kelas B. Bahkan jika semua orang yang hadir dijumlahkan, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan atau tendangan pun darinya. Jika mereka benar-benar membuat keributan lagi, mereka mungkin akan dibuang ke alam semesta untuk menjaga diri mereka sendiri. Beri mereka satu jam lagi. Jika mereka tidak membalas saat itu, aku sendiri yang akan menghancurkan kapal perang mereka dan masuk untuk menangkap mereka. Kepala kadal itu mencibir, lidahnya keluar masuk mulutnya, membuatnya terlihat sangat aneh. Eh, bos, apa itu di depan? Sepertinya itu semakin dekat dan dekat dengan kita. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke depan layar karena terkejut. Ada titik merah yang dengan cepat mendekati mereka. Pada saat semua orang bereaksi, sesosok tubuh telah muncul di layar. Sosok ini meletakkan tangannya di belakang punggung dan berdiri di alam semesta dengan santai. Bahkan satu sudut pun dari pakaian tempurnya tidak terlihat pada dirinya. Dia bisa berdiri di alam semesta tanpa pakaian tempur. Bukankah ini kemampuan yang hanya dimiliki oleh iblis kelas A? Iblis kelas A. Setan kelas A. Seseorang berteriak ngeri. Diam. Kepala kadal itu berteriak. Lalu, dia menatap ningki dengan dingin. Sedikit ketakutan muncul di matanya. Tiba-tiba, emosi yang disebut ketakutan tumbuh di hati semua orang. Kapal perang lain yang mengelilingi Nuwa tidak memperhatikan pergerakan di sini. Mereka tidak menerima perintah apapun dari kapal komando. Begitu saja, mereka berdiri diam di alam semesta, tidak melakukan gerakan apapun. Nuwa, beritahu mereka tujuan kita. Ningki memandang kepala kadal dan yang lainnya. Ketika dia melihat keterkejutan di wajah mereka, Ningki tersenyum dan menghubungi Nuwa. 1499 Menerima kapal perang. Kalian sekelompok pencuri, dengarkan. Serahkan semua sumber daya di kapalmu, atau aku akan mengirim kalian semua ke pemakaman surga. Sosok kecil Nuwa berkata dengan dingin di layar. Berengsek. Beraninya dia mengancam kita. Apakah dia setinggi lututku? Mengapa tidak ada perintah dari kapal komando? Apakah bosnya tertidur? Aku akan menangkapnya nanti dan memanjakannya dengan ganas. Para bandit di kapal perang langsung dibuat marah oleh Nuwa. Hanya para bandit di kapal komando yang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tahu betul betapa menakutkannya iblis peringkat A. Siapkan meriam rel galaksi. Bunuh dia. Kepala kadal itu tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, seberkas cahaya langsung membombardir Ningki dari kapal komando. Ningki sedikit mengernyit dan langsung memukul dengan telapak tangannya. Sinar cahaya menghilang dalam sekejap. Bahkan meriam rel antar bintang tidak berguna. Wajah kadal itu awalnya merah, tapi sekarang terlihat sedikit pucat. Ningki mencibir dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap. Bos, dia, dia pergi. Ayo mundur. Iblis kelas A itu sepenuhnya mampu memasuki kapal komando kita. Ya, ya, ayo mundur. Baiklah, mundur. Kepala cicak juga sangat tegas dan langsung memberi perintah. Setelah ini, seratus kapal perang menerima perintah dari kepala kadal, dan ketika mereka mendengar bahwa mereka akan mundur, mereka terlihat sangat tidak mau. Bos, mereka baru saja mengancam kita. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Jika ini terungkap, bukankah itu akan merusak reputasi bandit naga kolosal kita? Sebuah suara terdengar di kapal komando. Semua orang tahu bahwa pemilik suara ini adalah orang kedua di komando bandit naga raksasa. Dia adalah putra dari pemimpin generasi sebelumnya. Setelah pertarungan sengit dengan Lizath Head, dia kalah dari Lizath Head dan gagal mewarisi posisi ayahnya. Kelo, aku bilang ayo pergi. Kepala kadal itu meraum dan memerintahkan, mereka yang tidak ingin pergi, biarkan mereka tinggal. Kita pergi dulu. Bebos, sepertinya kita tidak bisa pergi. Tiba-tiba salah satu pencuri berteriak ketakutan. Mengapa? Kepala kadal memelototi pencuri itu. Tungku energinya hilang. Pencuri menunjuk ke layar. Semua orang melihat ke layar, dan benar saja, simbol yang menunjukkan status tungku energi telah berubah menjadi abu-abu, menandakan bahwa itu tidak dapat diidentifikasi. Cepat, kirim seseorang untuk memeriksa tungku energi. Kepala kadal itu buru-buru berkata. Di alam semesta, tanpa tungku energi, tidak peduli seberapa besar kapal komandonya, itu hanyalah peti mati. Sebelum bandit yang pergi untuk memeriksa tungku energi kembali, mata semua orang tiba-tiba berkaca-kaca saat mereka menatap kosong ke layar. Lizath Head dengan tenang melangkah maju dan memperbesar layar ribuan kali, akhirnya melihat apa yang terjadi dengan jelas. Mereka melihat sosok yang sangat besar memegang batang logam, menghantam kapal perang di bawah komandonya. Setiap serangan batang dapat menghancurkan sebuah kapal perang, dan percikan api yang dihasilkan oleh ledakan kapal perang tersebut sangatlah kecil di alam semesta. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 dari ratusan kapal perang telah hancur, dan ketika kapal perang lain melihat ini, mereka juga ingin melarikan diri, tetapi mereka hanya bisa diam di tempat mereka berada, karena sebelum ini, tungku energi mereka sudah digali oleh Ningki. Tubuh Ningki bergerak sedikit dan sekali lagi muncul di depan kapal komando. Kali ini, tubuhnya setinggi ratusan kaki, dan matanya yang dingin menatap Lizath Head dan yang lainnya seolah-olah sedang menatap semut. Sosok Noah muncul lagi di layar, memperlihatkan senyuman manis. Pemimpin mengatakan ini hanya hukuman kecil, selama kamu tahu apa yang baik untukmu dan menyerahkan semua sumber daya, kami akan mengampuni nyawamu. Kami akan menyerahkan. Kepala Kadal menganggup dengan sedih. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia dan yang lainnya sudah berada dalam posisi di mana mereka dapat dengan mudah diinjak-injak oleh orang lain. Perhatian semuanya, bandit naga raksasa telah dikalahkan, mohon persiapkan sumber daya di kapal. Lizath Head dengan cepat mengeluarkan perintah. Saat ini, beberapa pesawat luar angkasa kecil terbang keluar dari kapal Noah. Pesawat luar angkasa ini dikemudikan oleh robot rekayasa, dan mereka terbang menuju kapal-kapal besar. Segera, bandit berseragam tempur muncul di kapal dan memindahkan semua jenis sumber daya ke pesawat luar angkasa yang dikirim oleh Noah. Ningki menyaksikan adegan ini dengan tenang. Setelah menghabiskan waktu sekitar satu hari, semua benda yang bisa dipindahkan akhirnya dipindahkan. Lizath Head dengan hati-hati melirik Ningki, lalu berkata kepada Noah, Nona, semua sumber daya telah diberikan kepadamu, bisakah kita pergi sekarang? Tunggu sebentar, saya menunggu perintah pimpinan. Noah tersenyum tipis. Pemimpin. Semua orang tahu bahwa pemimpin yang dia bicarakan pastilah raksasa di hadapan mereka, yang tingginya ratusan kaki, dengan tongkat yang dapat menghancurkan kapal perang, dan tidak takut dengan meriam rel antar bintang. Iblis seperti itu mungkin telah melampaui kategori kelas A, dan pastinya kelas S, atau bahkan kelas SS. Noah, aku sudah menghitung ada sekitar seribu bandit yang tersisa. Beri kami pesawat luar angkasa yang bisa menampung seribu orang, dan kami akan mengambil alih pesawat luar angkasa mereka. Ia, pemimpin. Sedikit senyuman muncul di mata Noah. Dia menyampaikan pesan ini atas nama Ningki. Para anggota bandit naga yang dipimpin oleh Lizathet semuanya merasa sangat marah, tapi apakah kapal perang mereka lebih penting atau nyawa mereka lebih penting? Tidak diragukan lagi, itu adalah pilihan terakhir. Tolong beritahu pemimpinmu bahwa, perusahaan sangpuh, di belakang bandit naga akan datang mengunjunginya pada waktu yang tepat. Lizathet masih berusaha mengemukakan latar belakangnya. Tapi mengapa Noah dan Ningki peduli dengan apa yang disebut perusahaan sangpuh miliknya? Sebuah pesawat luar angkasa sederhana dan kasar dikirim oleh Noah, dan para bandit dari kapal perang dijemput satu per satu. Akhirnya, pesawat luar angkasa berlayar ke kapal komando, dan Lizathet serta yang lainnya dengan sedih mengenakan pakaian tempur mereka, seperti tentara yang kalah dan keluar dari kapal komando. Dalam perjalanan ke pesawat luar angkasa, mereka secara sengaja atau tidak sengaja melihat ke arah Ningki beberapa kali, seolah-olah mereka sedang mencoba mengingat penampilannya. Ningki tersenyum tipis dan melakukan perjalanan sejauh 90 ribu mil dalam sekejap. Dia berputar-putar dan memasukkan semua kapal perang kosong ke dalam tas luar angkasanya, termasuk kapal komando. Adegan ini membuat Lizathet dan yang lainnya semakin terkejut. Luar angkasa, teknologi luar angkasa. Seberapa kuatkah peradaban asal iblis ini? Kepala kadal memandang Ningki dengan tercengang, dan tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar bodoh karena membesarkan perusahaan sangpu. Sekalipun pendukungnya, perusahaan sangpu, memonopoli 10 persen bisnis di zona bintang ini, dan sukses di semua jenis industri, mereka tetap tidak dapat mengembangkan teknologi luar angkasa yang dapat menampung begitu banyak kapal perang. Selamat tinggal. Ningki tersenyum dan melambai pada Lizathet dan yang lainnya, lalu dengan santai merobek kekosongan dan berjalan masuk. Iblis? Itu benar-benar iblis. Apakah dia menggunakan tubuh fisiknya untuk melakukan lompatan antar bintang? 1.500 Pertemuan langka dengan binatang ilahi Nuwa Kelompok bandit ini pasti merampok beberapa karavan. Total ada sekitar 50 juta ton biji, termasuk biji yang dapat digunakan untuk membangun benteng pertempuran kelas A. Deli Enfaiwa dengan penuh semangat melaporkan kepada Ningki kali ini. Ningki melambaikan tangannya. Dia tidak tertarik mendengarkan ini. Baginya, panen kali ini adalah 50 kapal perang. Menukarkan barang-barang teknologi di Dragon Slayer Mall sangatlah mahal. Terlebih lagi, dengan otoritas Ningki saat ini, dia tidak bisa langsung menukarnya dengan kapal perang. 50 kapal perang itu setara dengan menghasilkan setidaknya 100 ribu kristal pembunuh naga. Setelah itu, Ningki membiarkan Nuwa pergi ke kapal perang untuk memeriksa terminal cerdas mereka. Nuwa berlari kembali dengan ekspresi jijik. Menurutnya, terminal cerdas tersebut hanyalah produk tingkat rendah. Dibandingkan dengan Atlantis kuno, peradaban mereka beberapa tingkat lebih rendah. Kalau begitu, biarpun aku menggunakan seni tempering sembilan neraka, mereka tidak akan bisa menghasilkan roh senjata. Tapi aku tetap harus mencobanya. Ningki merenung sejenak dan menebus tempat pelatihan budidaya terbaik selama beberapa hari. Kemudian, dia memerintahkan Nuwa untuk tetap diam. Dia tidak tahu apakah dia dapat secara akurat menemukan koordinat ketika Nuwa kembali dari tempat latihan budidaya terbaik ketika melakukan lompatan. Ningki juga tidak ingin mengujinya. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Masih ada beberapa bahan tempai yang tersisa di tas luar angkasa Ningki. Setelah membunuh begitu banyak kultifator dalam kontes pemilihan alam void dan kisaran ramuan senja malam, dia mendapatkan banyak cincin interspatial. Beberapa di antaranya berkualitas baik. Kali ini, Ningki bisa menggunakan semuanya. Dalam sekejap mata, dua tahun telah berlalu. Kapal komando bandit naga raksasa telah dimodifikasi oleh Ningki menjadi senjata spiritual. Namun, nilainya tidak tinggi. Itu hanya senjata spiritual tingkat rendah dan tidak bisa dibandingkan dengan Nuwa. Terlebih lagi, terminal cerdas di kapal komando belum menjadi roh senjata. Setelah modifikasi Ningki, terminal cerdas telah menghilang. Ini berarti jika Ningki ingin menggunakan kapal perang ini di masa depan, semuanya harus dikendalikan olehnya. He he, tidak ada gunanya. Ningki menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia menyimpannya dan kembali ke Nuwa. Dia memerintahkan Nuwa untuk maju dengan kecepatan penuh. Seiring berlalunya waktu, Nuwa semakin dekat dengan Bima Sakti. Dalam perjalanannya, mereka terkadang menemui beberapa masalah dan bahaya. Namun, dengan adanya Ningki, masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, ada suatu saat bahkan Ningki menahan nafas dan berkonsentrasi, tidak berani membocorkan sedikitpun auranya. Karena pada saat itu, ia melihat seekor binatang raksasa yang panjangnya puluhan ribu mil, lebih besar dari beberapa planet, dengan santai terbang melintasi alam semesta. Ningki merasakan aura yang sangat menakutkan dari binatang raksasa itu. Meskipun tampaknya tidak peduli dengan semut, yaitu Nuwa dan hanya melihatnya sekilas dengan santai, Ningki yakin bahwa dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari binatang raksasa itu bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Menurut Nuwa, Ningki telah mendapatkan jackpot. Binatang raksasa itu dikenal sebagai binatang penghancur dunia di negara kuno Atlantis. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang dapat menghancurkan sebuah peradaban. Di manapun muncul, jika suasana hati masyarakat sedang buruk, peradaban di sana akan hancur, sekuat apapun peradaban itu. Di mata mereka, binatang raksasa seperti itu jauh lebih unggul daripada iblis. Namun, banyak orang tidak akan pernah melihat binatang penghancur dunia yang sebenarnya sepanjang hidup mereka. Beberapa peradaban bahkan mungkin tidak melihat binatang penghancur dunia yang sebenarnya sejak lahir hingga kehancuran. Di alam semesta yang luas, binatang penghancur dunia sangatlah langka. Itu adalah makhluk yang hanya ada di legenda. Kali ini, mereka bisa melihat binatang penghancur dunia dari jauh. Gambar yang mereka ambil dapat ditukar dengan puluhan planet kaya sumber daya di negara kuno Atlantis. Hal lain yang lebih beruntung adalah binatang penghancur dunia tidak menimbulkan masalah bagi Nuwa. Jika tidak, bahkan jika Nuwa menggunakan lengkungan antar bintang, ia tidak akan bisa lolos dari sasaran binatang penghancur dunia. Namun, Ningki memiliki sistemnya, jadi dia bisa memeriksa atributnya. Nama binatang penghancur dunia yang dijelaskan Nuwa ditampilkan dalam sistem Ningki sebagai Tauti, binatang abadi kesengsaraan. Ini adalah petunjuk yang sangat penting. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa benua abadi bukanlah dimensi alternatif, melainkan suatu tempat di alam semesta ini. Setelah selir suci mengembangkan seni gajah penjara yang diajarkan oleh Ningki, ditambah dengan pil pemulihan agung tertinggi yang telah disempurnakan Ningki, kultifasinya menjadi semakin mendalam. Dalam waktu 12 tahun yang singkat, dia telah mencapai puncak alam abadi. Namun, jika dia ingin menerobos ke alam transendensi, dia harus melalui kesengsaraan guntur, dan tidak ada yang bisa membantunya. Demi perutnya yang semakin membesar, selir suci memilih untuk menekan kultifasinya. Lima tahun lagi, lima tahun, aku seharusnya bisa mencapai galaksi Bima Sakti. Ningki berdiri di ruang kendali dan memandangi alam semesta berbintang di luar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia tidak punya kerabat di bumi. Orang tuanya telah meninggal ketika dia masih muda, atau dia tidak akan memasuki bidang pekerjaan itu. Satu-satunya orang yang dia sayangi adalah pamannya. Namun, karena pilihan Ningki sebelumnya, pamannya secara bertahap menjauhkan diri dari Ningki. Pada akhirnya, dia merasa Ningki mencoreng reputasi leluhurnya, jadi dia memilih untuk tidak melakukan kontak apapun dengannya. Ningki telah mengunjungi pamannya berkali-kali, tetapi dia selalu diusir. Ningki tidak membencinya. Kalau dipikir-pikir, sudah lebih dari 140 tahun sejak aku didorong dari tebing oleh Sang San dan datang ke kediaman Marquis of Champion. Paman seharusnya sudah meninggal sekarang. Ada sedikit kesedihan di wajah Ningki. Pemimpin, ada apa? Apakah Anda merasa rindu kampung halaman? Noah muncul di samping Ningki. Sekelompok anak laki-laki dan perempuan berusia sekitar 17 atau 18 tahun keluar masuk ruang kendali. Mereka tampak sangat sibuk. Lebih dari satu dekade telah berlalu, dan anak-anak yang dengan santai diselamatkan oleh Ningki telah tumbuh dewasa. Namun, hanya orang paling cerdas yang telah diajari seni bela diri biasa oleh Ningki. Sisanya sama seperti orang normal, tapi Noah telah menggunakan teknologi genetika untuk mengubah tubuh mereka. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang seratus kali lipat dari orang biasa. Jika mereka ada di bumi, mereka mungkin adalah manusia super. Kangen rumah. Saya rasa begitu. Ningki tersenyum. Sebelum dia menginjakan kaki di jalan pulang, dia masih berpikir dengan penuh semangat tentang bagaimana membalas dendam pada Zhang San. Namun, jika dipikir-pikir, jika Zhang San sudah berada di dalam kubur, itu tidak ada artinya. Keluarganya tidak ada, dan musuh-musuhnya tidak ada. Jadi, ketika dia kembali kali ini, dia murni akan menyelesaikan misi sampingan tungku eliksir Tai Sang Lao Jun, merebut buah takdir, memajukan misi, mencari cakram diok takdir, dan mengenang kehidupan teknologi tinggi. Selain itu, dia sepertinya tidak punya niat lain. Leader, kenapa kamu tidak berusaha lebih keras? Nuwa bisa di-overjok. Seharusnya bisa mempersingkat waktu satu atau dua tahun, tapi butuh lebih banyak energi. Nuwa tersenyum. Bisakah itu dilakukan? Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Keadaan ini tidak bisa dipertahankan lama-lama. Terima kasih. Terima kasih.